Nah di video kali ini aku bakal bahas ya kenapa ya sensasi gart itu selalu gak enak di dada dan juga aku bakal bahas terkait turut sebelah kanan itu sering keter, gatar gitu dan sakit. Kemudian juga aku bakal bahas kenapa masih sering mengganjal kayak rasanya itu kayak asin dan banyak lendirnya ditenggorokan. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai bantaku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semuanya kembali lagi di channel aku Wadeva dan Bunda, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman hari ini aku kembali live ya tadi jam 5, setengah 6-an cuman sepi mungkin karena lagi pada sibuk ya dan komenannya itu gak muncul, aku gak tau apa yang salah ya. Insya Allah mungkin kalau gak jam 5, aku live-nya jam 7 atau bakde isya karena biasanya kalau live malam itu rame banget banyak yang nanya. Jadi buat kalian yang pengen komunikasi atau yang pengen tanya-jawab langsung sama aku bisa hadir di live aku ya. Dan yang belum subscribe, bajet banget subscribe channel ini karena aku membahas reput terkesehatan dan juga review-review produk sesuai dengan pengalaman aku ya. Nah teman-teman, ini aku udah siapin handphone, pengen jawab lagi pertanyaan kalian ya. Bunda, apa sih perbedaan GERD dan juga gastritis? Sebenarnya videonya udah sering banget aku share. Jadi GERD itu adalah reflux yang kembali ke esophagus atau cairan asam lambung yang kembali ke esophagus karena kata pelambung itu tuh longgar. Ini disebabkan karena dari pulang makan kita habis makan tidur atau gak dikunyah halus. Kemudian selain itu juga kita makanannya itu jorok ya seperti suka makan pedas, makan gurih-gurih dan itu berlebihan. Ya sebenarnya sih bukan masalah atau bukan yang gak boleh tapi jangan berlebihan. Kemudian gastritis, gastritis itu apa sih? Gastritis ini sensasinya luar biasa karena aku alami juga. Itu terjadi peradangan di dinding lambung ya karena kemarin juga ada yang ngecat bunda kata dokter ada lecat di dinding lambung. Itu adalah radang atau terjadi iritasi biasanya karena kita suka menunda-nunda waktu makan. Selain itu juga kita makannya banyak berlebihan dan gak dipunya halus, makan terburu-buru. Selain itu juga kita suka banget makan makanan kayak pedas ya kemudian makan gurih-gurih. Sebenarnya sih hampir sama ya. Sensasinya hampir sama tapi menurut aku gastritis ini luar biasa banget karena gastritis ini membuat kita kayak sendawa, ngap. Itu banyak banget yang muncul sensasinya. Oke langsung aja ya disini aku bakal bahas ya atas nama Deden Abdul Basit-Basit ya. Ini ada pertanyaan ada yang sama gak kayak aku kalau sore kaki tangan dingin sampai kembung pala rasanya aneh kelayangan. Bukan buram tapi aneh suka bingung belak-balik ke dokter udah rawat inap udah belak-balik. Ini juga adalah sensasi asam lambung teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian ngelamin kaki dingin ya itu biasanya peredaran darah kita ngelancar. Biasa juga dari faktor cuaca, cara mengatasinya gimana. Ya jadi kalau bisa jam 4 sore itu udah paling sore mandinya. Dan saran aku mandi sorenya pakai air hangat ya. Mandi air hangat kemudian tetesin pakai minyak kayu putih 3-5 tetes. Kemudian setelah mandi pakai baju yang longgar-longgar pakai kolos kaki aja ya. Kemudian kalau mau minum pakai air hangat. Jangan minum yang dingin-dingin ya. Kemudian makanannya juga diperhatikan. Dan kalau mau makan sore paling malam setengah 7 atau jam 7. Karena kita itu harus makan ya. 3 jam setelah makan baru tidur atau 2 jam setengah. Karena pengosongan makanan di lambung kita itu lambat. Karena pencernaan kita tidak normal atau sedang terganggu. Karena lambung kita sering naik. Gasnya juga banyak. Nah kemudian yang kedua saran aku. Berbanyak minum air putih ya. Karena biasanya kita itu lemas pusing kelayangan. Dan juga peredaran darah kita nggak lancar. Saran aku bisa minum vitamin kayak vitamin B komplek, neurobion yang warna pink atau biru. Itu bagus. Dan juga saran aku sering berjemur di matahari pagi. Jalan beberapa langkah agar peredaran darah kita itu lancar. Jadi kenapa sering dingin kayak di kaki itu kayak biasanya. Aliran darah kita itu nggak lancar. Jadi disarankan untuk sering jalan atau gerak olahraga. Kalau misalnya nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Duduk aja selonjoran di matahari pagi ya. Jam 7 atau sampai jam 8 atau sekang 9 itu bagus. Kadirin Abdul Basit semoga nonton video ini. Dan semoga lekas sembuh. Kenapa sih girl sering nggak enak bagian dada? Karena girl itu adalah reflux. Jadi kalau misalnya asam lambung ataupun girlnya udah kambuh. Itu mulai naik cairannya ke dada. Kayak esofagus. Biasanya sensasi terbakar. Atau sensasi kayak kecekik. Ataupun kayak panas. Berdebar-debar. Itu muncul. Jadi teman-teman agar nggak kambuh-kambuhan. Pertama perhatikan pola makannya. Jaga pola pikirnya. Kemudian perhatikan pola hidupnya ya. Jangan terlalu kecapean. Kemudian selain itu juga jangan begadang hindari alkohol, hindari kopi, hindari kafein. Bunda tapi aku udah menghindari semua itu. Tapi kok masih aja muncul-muncul sensasinya? Nah berarti dari makannya telat. Kemudian makannya berlebihan. Gedi kunyak halus. Kemudian biasanya juga habis makan bering. Karena sangking capeknya. Dan sangking kenyangnya. Habis makan langsung tidur mengorok. Itu nanti bakalan muncul sensasi itu. Kemudian minumnya juga. Habis makan dikasih jarak ya. Misalnya nih udah makan. Tunggu dulu 15 menit atau 10 menitan baru minum. Jangan habis makan langsung minum. Itu nanti langsung naik lagi. Dan makannya itu porsinya kecil aja di kunyak halus ya. Seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan juga. Ada user nggak ada namanya. Cuma user doang tulisannya. Aku bulan Mei tanggal 20 September bisa ke dokter umum. Karena sering mual. Makan dikit mual terus. Terus kalau mual keluar lendir doang warna putih. Tapi tidak ada rasa asam atau pahit gitu. Terus ada yang ganjur tenggorokan kata dokter. Nah itu adalah asam lambung. Emang asam lambung itu nggak selalu pahit. Nggak selalu asam biasanya asin-asin. Jadi kayak banyak lendir-lendir gitu. Itu asam lambung caranya. Minum air putih sering. Perhatikan makannya. Jangan telat makan. Kemudian pejuang asam lambung ini gampang banget masuk angin teman-teman. Jadi mau kemana-mana harus pakai jaket. Bawa minyak telon atau minyak kayu putih. Kemudian balurin seluruh badan. Terutama di bagian kaki itu balurin minyak kayu putih. Pakai kos kaki. Pakai jaket. Biasanya aku pakai masker atau kacamata ya. Nah kemudian saran aku juga. Kalau misalnya masih kayak menggenjel. Selain minum air sering. Minum jahe boleh. Tapi setelah makan. Digeprek atau direbus. Bisa juga diris tipis-tipis. Kemudian dikonsumsi. Tapi setelah makan. Bisa dikasih madu atau gula areng. Itu bisa. Kemudian cara yang terakhir. Kalau misalnya udah kemampan. Kumur-kumur air garam. Caranya masak air. Kalau udah panas ya. Atau udah hangat. Tambahkan ke dalam gelas itu. Tadi gelas dulu. Tambahkan ke dalam gelas. Garam setengah sendok. Kemudian dikumur-kumur. Itu ledur-ledur itu bakal keluar. Jadi nanti bertahap ya. Penyembuhannya juga gak langsung instan. Sekali langsung sembuh. Enggak. Kemudian setelah itu. Gosok gigi. Jadi setelah gosok gigi. Juga saran aku. Kalian pakai Listerine. Dan untuk odolnya itu diperhatikan ya. Kalau bisa saran aku pakai odol yang. Ada kandungan habatu sodanya. Atau siwak. Nah kemudian. Perut sebelah kanan itu. Selalu kayak bunyi-bunyi. Getar-getar. Dan kayak sakit gitu. Itu kayak mengganjal. Itu kenapa ya bun. Takut ada sesuatu. Ini juga pernah aku alami sendiri ya. Ini ada yang bertanya. Kemarin juga ada yang nanya di live aku. Bunda. Kenapa ya perut sebelah kanan itu. Kayak getar-getir gitu. Dan kayak sakit. Ini apa ya. Itu sensasi asam lambung gak sih. Nah pada saat itu. Aku juga pernah nanya ke dokter aku. Sampai di cek dong. Perut aku dipegang ya. Kata dokter. Untuk perut sebelah kanan itu. Biasanya adalah empedu. Ataupun mungkin kayak usus. Dan juga bisa dari faktor ginjal. Biasanya kita jarang minum. Kemudian menahanan tipis. Itu bisa terjadi. Dan setelah di cek ini kata dokter. Dari lambung. Itu bisa dari lambung. Asam lambung kita naik. Karena kan ada radeng. Jadi biasanya kalau kita telat makan. Ataupun mungkin makan kita jorok. Atau terlambat. Berlebihan. Itu asamnya naik. Dan biasanya asam itu naik menjadi gas. Jadi sendawa. Kemudian kadang engap. Kemudian. Kalau misalnya gasnya banyak. Itu langsung usus kita juga aktif. Jadi. Di sebelah kanan itu juga. Sampai menyebar. Kadang bukan sebelah kanan doang. Sampai kadang sakit ke belakang. Kadang juga sakit ke kiri. Itu karena asam lambung juga. Dan selain itu juga ya. Kita biasanya terlalu capek. Atau mengangkat beban-beban yang berat. Itu juga ngaruh banget teman-teman. Jadi kata dokter. Kalau kalian mau mengangkat beban yang berat. Atau mau narik apa-apa. Jangan terlalu berat. Jangan terlalu capek. Karena kalau misalnya. Kalian habis menarik apa-apa. Itu nanti efeknya kayak jangka panjang gitu loh. Kadang ada trauma. Otot lah. Dan lain sebagainya. Jadi. Kalau misalnya. Kalian ngalamin ini. Itu juga bagian dari sensasi asam lambung. Tapi kalau misalnya. Bunda aku tuh udah. Nggak narik-narik berat. Udah ngangkat beban berat. Dan asam lambung itu. Aman-aman aja. Cuman. Yang sakit itu hanya di sebelah kanan doang. Itu apa ya. Nah. Kalau ini. Saran aku pireksa ke dokter. Minta dicek. Ini kira-kira ada apa ya. Aku tuh kemarin sampai di. Periksa. Ditaru banget ya. Sama dokter. Ini nggak apa-apa loh. Ini memang hanya dari asam lambung. Biasanya. Geter-geter gitu ya. Itu karena usus kita lagi aktif. Dan biasanya kan kayak bunyi-bunyi ya. Di perut kanan. Perut tengah. Dan perut kiri. Nah. Caranya. Minum air putih yang hangat. Istirahat yang cukup. Kalau bisa. Minum obat lambung juga. Tapi kalau minum obat lambung. Atau konsumsi balut lambung. Sesuai resep dokter ya. Atau obat yang aman aja. Kayak sukralfat. Itu sih bagus sih. Atau madu. Kemudian selain itu juga. Dikompres aja. Dikompres. Tapi jangan ditekan. Perlahan-lahan aja. Jadi memang sensasi asam lambung itu banyak banget teman-teman. Bisa membuat kita pusing. Kelayangan. Perih. Kadang ngap. Sesak. Itu adalah sensasi-sensasi asam lambung. Apalagi. Kalau kita udah cemas pasti. Sensasinya itu makin banyak. Jadi. Kunci utamanya sembuhan kita adalah. Selain dari makanan kita yang harus dikontrol. Diperhatikan juga harus menenangkan pikirannya. Karena kalau misalnya kita udah cemas ya. Udah pikiran kemana-mana itu sensasinya makin banyak. Kadang sampai terbawa mimpi. Kadang itu suka mimpi buruk dan terbangun di malam hari. Itu kenapa? Karena kita itu sering banget mikirin negatif. Cara mengatasi pikiran negatif gimana? Lakukan healing. Lakukan meditasi. Jangan menyendiri. Lakukan hobi kita. Lakukan hal yang menyenangkan. Lakukan olahraga ringan. Karena olahraga ringan itu bisa menumbuhkan. Aura-aura positif kita. Dan lakukan relaksasi. Sebelum tidur malam saran aku lakukan yoga. Tapi yoga yang aman untuk pejuang asam lambungnya. Jangan asal yoga. Seperti itu teman-teman ya. Semoga share kalian bermanfaat. Dan menjawab pertanyaan kalian yang sudah bertanya. Semoga nonton video ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian kasus juga ya. Kita selalu sehat. Dijawakan dari sudi yang macam penyakit. Dan bisa beraktivitas kembali sampai sedia kalah. Oke ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye. selamat menikmati